Oke hari ini Budi mau masak soto ayam ini bumbu-bumbunya merah gemiri bawang putih terus nanti Budi kasih merica sama ini kunyit-kunyit serbuk ya terus nanti Budi mau keprekin ini juga laos jahe serai sama ini daun salam nanti ini dicampak aja yang ini nanti Budi mau blender dulu oke nih Budi mau numis mau numis bumbunya yang udah budi haluskan tadi ya lebihkan minyak juga nggak papa Nah kita masukin bumbu yang udah dihaluskan lagi ini sampai harum ya Terus kita masukin kunyit setiapnya barang-barang bahan-bahan yang dulu ini masukin air ini kasih air tadi ya masih cukupnya terus ayamnya masukin ini masak ayamnya habis itu nanti disuir-suir ya jangan lupa kasih garam penyedap rasa ya kalau kalian mau kasih santan kasih aja sedikit kalau nggak nggak papa ini udah mendidih udah Budi rasain asin kasih gula sedikit aja biar manis lah terus terakhir Budi kasih bawang pre atau daun bawang yang besar itu ada udah siap terus hari ini Budi makannya pakai mie kuning ini mie kuning nanti kuah soto ini ayamnya nanti Budi suir-suir terus bahan lengkap yang lain ada telur jeruk nipis sama kecap kalau kalian suka ya Budi ada satu kecap dia kecap pedas gitu jadi nggak usah pakai cabe lagi cukup pakai kecap yang pedas itu aja udah gitu aja ya senang kan kalau kalian enggak ada mie boleh pakai nasi boleh pakai lontong terserah kalian Oke selamat mencoba kita ini Budi tunjukin gimana cara Budi menyajikan ini ambil ini secukupnya terus kita suka toginya itu tangannya mentah ya jadi ada kruk gitu ya ini udah boleh cuci jadi ambil secukupnya terus ayamnya ayam ini udah Budi suir-suir ya udah Budi suir kecil-kecil jadi di tengah-tengah sini terus telurnya taruh sini kita campurin kuahnya campurin kuahnya buahnya masih panas ya secukupnya lah ini secukupnya terus jangan lupa bawang gorengnya sama limau terus terus cilinya deh secukupnya ini yang Budi bilang kecap ABC pedas ini nggak usah pakai cabai lagi gini aja udah cukup oke selamat mencoba ya ya evi Terima kasih.